Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo the explorer channel Oke sahabat semuanya pada kesempatan kali ini kita akan sembahkan mobil yang sejak dilahirkan sampai sekarang sudah menjadi kakek sudah mempunyai cucu yang sangat banyak tapi gagahnya tidak ada obat sejak lahir sampai sekarang gagahnya tetap saja kalau di jejerin sama mobil-mobil yang keluar sekarang tetap saja kelihatan gagah inilah Toyota Hartop atau Land Cruiser Oke teman-teman Toyota Hartop atau Land Cruiser adalah salah satu mobil gendaris yang kerap tampil di sinema jadi kalau mobil-mobil ini seringkali tampil saat di film-film apalagi film Dono Casino Indro atau film-film zaman dulu dan mobil ini dikenal sebagai mobil penculi jadi kalau penculikan itu mobilnya ini di Indonesia Hartop digunakan untuk menyebut mobil Toyota Land Cruiser lawas terutama seri 40 yang paling populer di dunia pada masanya tentunya Hai disebut Hartop karena atapnya memakai bahan keras meskipun ada varian yang menggunakan bahan kanvas yang bisa dibuka tutup dengan mudah sejarah mobil Hartop masuk ke Indonesia saat kunjungan pejabat militer Indonesia ke Jepang pada tahun 1960 Jepang saat itu menggunakan Toyota Land Cruiser FJ40 jadi kendaraan militer Hai pemerintah Indonesia tertarik mengimpornya dan menggunakannya sebagai kendaraan operasional pasukan Cakra Birawa Hai sekarang pasukan pengaman presiden atau paspam pres Hai 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 sejarah munculnya Land Cruiser di Jepang tidak jauh dari dunia kemiliteran yakni saat terjadi perang antara Korea Utara dan Korea Selatan nah ini tampak yang atap keras ya teman-teman jadi ini disebut sebagai hard top hard atau keras top to bagian atas atau penutupnya Toyota yang telah lama memasuk truk untuk Jepang diminta untuk menyediakan kendaraan roda empat dengan spesifikasi serupa dengan Jeep wheelies Hai prototipe pertama mobil ini diperkenalkan pada Januari 1951 mobil ini dikembangkan dan dikenal dengan sebutan Toyota Jeep PC atau mesin berkode P pada tahun 1954 nama Toyota Jeep PC diganti dengan Land Cruiser Land Cruiser seri 20 lalu diluncurkan berbagai perubahan dilakukan karena mobil ini sudah disesuaikan untuk keperluan masyarakat sipil bahkan pada tahun 1955 Toyota Toyota meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan mesin berkode F yang bertenaga 23% lebih besar pada tahun 1960 generasi ketiga yaitu seri 40 Land Cruiser meluncur dan penjualannya meroket variannya adalah FC-40 dengan mesin bensin dan BC-40 dengan mesin diesel yang banyak beredar di Indonesia Jepang lalu menghentikan produksi Land Cruiser seri 40 pada tahun 1986 meski demikian masih muncul Land Cruiser seri-seri selanjutnya bahkan kini terdapat seri 300 dengan varian VXR dan GRS dengan bentuk SUV Oke teman-teman ini memang kendaraan yang gagahnya tidak pernah akan habis everlasting everlasting gagahnya dan waktu saya masih kecil saya ingat sekali memang orang-orang yang benar-benar punya uang dan punya tes mereka memiliki mobil ini teman-teman terutama di daerah saya di daerah temanggung sana jurakan tembako mereka pakai ini oke teman-teman itulah sekilas tentang hardtop yang luar biasa kerennya dan ini masih dipakai apalagi di objek-objek wisata kalau di Yogyakarta ya di wisata bekas kampungnya Mbah Marijan kalau di daerah ini ada promo ya ini untuk kendaraan wisata mengangkut penumpang dari suatu tempat parkiran ya parkiran bus kemudian untuk dibawa ke atas dengan medan yang sempit berliku-liku tanjakan tinggi nah ini memang sangat cocok mobil ini untuk melibas tantangan yang menanjak yang berat sekaligus untuk berwisata itu memang sangat cocok dan di promo sampai saat ini luar biasa penggunaan mobil ini luar biasa luar biasa keren ya sampai saat ini masih terus digunakan bahkan sangat banyak ya peminatnya Oke ikuti terus Joyo the Explorer channel jangan lupa like comment and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati